Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memperkenalkan produk samsung terbaru yaitu soundbar HWK350 pastinya kalian sudah tahu apa itu soundbar ya oke sebelum pembahasan lebih lanjut tentang produk yang satu ini please support terus channel ini dengan cara tekan subscribe dan tombol loncengnya agar channel ini terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan agar kalian juga tidak ketinggalan info-info berikutnya dari saya oke teman-teman langsung saja kita unboxing soundbar samsung HWK350 ini soundbar samsung HWK350 ini mempunyai sistem suara 2.1 dengan kekuatan suara 150W RMS dan dilengkapi dengan bigger support atau support yang cukup besar dibandingkan seri 3 soundbar samsung sebelumnya yaitu dengan diameter 6,5 inci yang bisa menghasilkan suara bass lebih berkenaga dan juga untuk soundbar ini sudah pastinya dilengkapi dengan bluetooth dan optical input untuk suaranya jadi tidak perlu ribet lagi menyampaikan kabel jika ingin memutar musik dari handphone atau tv anda untuk format suara soundbar ini dia sudah dolby digital dan bts digital shorot ini aksesorisnya ya nanti kita bongkar semua apa saja aksesorisnya dan ini supportnya cukup besar agak berat kalau tidak salah berat supportnya ini 4,6 kg ya kalau untuk berat main speaker-nya atau soundbar nya itu 1,5 kg untuk sound modenya ada 5 musik, movie, clear voice, sport dan night mode dan untuk tombol manualnya ada di sebelah kanan soundbar nya desainnya cukup keren dia hitam mengkilat untuk bagian speaker-nya sudah dilengkapi dengan pengaman dan untuk bagian belakang lubang udara ini agak besar jadi bisa menghasilkan suara bass yang mantap ini aksesorisnya kita bongkar ya apa saja di dalamnya ini kita bongkar dulu bagian remote-nya untuk baterainya batu baterainya dia menggunakan baterai koin yang lithium seperti ini cara membukanya ini di putar ya kita gunakan saja episode atau uang koin kita ke arah kiri lalu dibuka seperti ini dan masukkan yang bagian bawahnya itu di sini bagian bawah ini masukkan ke sini lalu kita tutup kembali selamat menikmati ini besi untuk pemasangan di dindingnya atau bracketnya ini untuk memasang soundbar nya ke dinding di sini ada dua bagian untuk cara pemasangan soundbar di dinding nanti kita akan bahas di video yang lainnya di video berikutnya ini bautnya dan karet untuk penyangga bracketnya ini seperti meteran atau ukuran agar kita tidak salah melubanginya agar kita pas melubangi dinding untuk pemasangan bracketnya ini kabel power kabel audio optik sekitar 1 meter panjangnya ini untuk extend atau untuk menyambung usb ya ini adaptor nanti kita sambungan ke kabel power dan ini buku manualnya dan ini buku manualnya oke selanjutnya kita pasang soundbar nya kita install soundbar nya ini setelah itu kita tes suaranya kita siapkan kabel power ini ada adapter audio 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 optikal dan adapter audio optik audio 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 yang pertama kita sambungkan kabel power ini ke adaptor disini lalu kita pasang di lubang DC saya cari dulu lubang untuk powernya dimana ini untuk USB dan optical agak gelap ya tidak terlihat oke disini ada tulisannya nah ini digital audio optical USB dan 1.1 kabel input nah disini untuk powernya ada tulisan DC 24 dan untuk super yang warna ungu ini untuk super kita pasang disini lalu kita pasang kabel popernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa juga pasang extend untuk USB nya atau untuk menyambung USB ya karena pada saat dipasang di dinding ini posisi soundbar nya ini di bawah jadi agak susah untuk memasukkan USB jadi harus pakai sambungan seperti ini ini kabel audio optiknya kita pasang juga di sebelah USB di atas ini oke akhirnya sudah selesai instalasinya saatnya kita tes suara dari soundbar ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kalian simak video ini apakah kalian puas dengan performa soundbar 2,3 jutaan ini silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya dan untuk info lebih detailnya silahkan kunjungi website resmi Samsung Oke teman-teman itu saja yang saya bisa sampaikan ke kalian semoga bisa menambah wawasan teman-teman semuanya dan bisa membantu merekomendasi produk sebelum memutuskan untuk mau beli yang mana untuk info lebih detailnya silahkan kunjungi website resmi Samsung dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati